Intro Press release tersebut dipimpin oleh wakil Kapolres Tanjung Pinang, Kompol IGD Ngurah Joni Mardika, Dendim 0315 Bintan, Letkol Igusti Bagus Putu Wijangsa, dan Badan Narkotika Kota Tanjung Pinang. Enam pelaku yang berhasil ditangkap Kodim Bintan tersebut ditangkap minggu lalu sekitar pukul 2.45 waktu Indonesia Barat saat sedang pesta sabu di sebuah rumah kos di kawasan Jalan Sultan Sulaiman, Kelurahan Kampung Bulang. Kenam pelaku terdiri dari 3 pria dan 3 wanita. 3 orang pria berinisial TM, JH, dan JS, sedangkan wanita berinisial DW, SW, dan SC. JS dan WS dikenakan Pasal 112 Ayat 1, Jungto Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tentang narkotika dengan penjara 4 tahun, dan paling lama 12 tahun dengan denda 800 juta rupiah, paling tinggi 8 miliar rupiah. Sedangkan TM, JH, SN, dan SD dikenakan Pasal 114 Ayat 1, Jungto Pasal 132 Ayat 1, Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara 5 tahun, dan paling lama 20 tahun dengan denda sebesar 1 miliar rupiah, dan paling tinggi 10 miliar rupiah. Kita melaksanakan peserta narkoba, kemudian ditemukan barang buktinya seperti ini yang terlihat. Dengan tersangka, Rachel, Pak? Hmm? Dengan tersangka, Rachel, Pak? Tersangkanya itu ada 6 orang. Pak, profesi mereka ini apa? Ini bakar 6 ini, Pak. Profesinya? Ada yang BNS, Pak? Dari, tidak ada sebelah BNS, ya? Suasta, dari swasta semua, Pak? Ada swasta, ada nelayan malah, ya kan? Menurut Kemandan Kodim Bintan, ke-6 pelaku tersebut berhasil ditangkap berkat informasi dari masyarakat yang resah dengan tindakan para pelaku. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Saya sendiri tidak tahu juga.